Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya di kolom komentar tentang salep sampo ketokonajol, apakah aman digunakan untuk ibu menyusui? nah bagaimana penjelasannya, simak ya teman-teman jadi teman-teman ketomet sampo ini adalah suatu salep yang digunakan atau sampo ya teman-teman yang digunakan yang bergandung ketokonajol 2% nah sampo ini digunakan sebagai profilaksis petiriasis versikolor, dermatitis seboroid, dan juga ketombi nah yang menjadi pertanyaan, apakah obat ini atau sampo ini bisa digunakan pada ibu menyusui? jadi teman-teman perlu diketahui bahwa obat ini digunakan untuk pemakaian luar artinya bisa dibilang hanya kemungkinan yang sangat kecil sekali untuk bisa masuk ke dalam aliran pembuluh darah dan sampai ke aliran susu atau air susu ibu jadi sebenarnya obat ini bisa digunakan pada ibu menyusui ya teman-teman karena sampo ketokonajol ini, ketomet ini digunakan hanya sebagai penggunaan luar saja ya teman-teman tidak boleh, tidak digunakan untuk bagian dalam hanya untuk pemakaian luar nah obat ini seperti sampo ya teman-teman untuk cara penggunaannya nanti teman-teman bisa lihat di brosur bagaimana cara menggunakan obat ini yang pasti obat ini bisa digunakan pada ibu menyusui dan sangat aman digunakan pada ibu menyusui ya teman-teman nah ini cara penggunaannya digunakan untuk mencuci kulit kepala serta rambut biarkan 3 sampai menit sebelum rambut dibilas nah semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman intinya sampo ketokonajol untuk mengobati dari petiriasis versikolor, ketumbi, dan dermatitis sebroik bisa digunakan untuk ibu menyusui terima kasih sudah bertanya di kolom komentar jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan terima kasih, salam sehat